Langit Garuda dalam cengkraman singa, mungkin perumpamaan itu dapat menggambarkan keadaan wilayah udara Indonesia terutama Kepulauan Riau yang dikuasai oleh Singapura. Semua penerbang Indonesia yang sering atau yang pernah melaksanakan tugas di wilayah ini pasti merasakan kejanggalan yang sangat tidak mengenakan. Bergerak di rumah sendiri tetapi harus mendapat izin dan diatur mutlak oleh tetangga yang tinggal di sebelah. Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak untuk pengaturan flight information region dan mengelola penerbangan sendiri. Sudah saatnya kita lepas dari cengkraman singa. Pengelolaan navigasi udara wilayah sektor ABC atau di area Kepulauan Riau, yakni Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Latuna masih dikendalikan oleh otoritas Singapura. Pasalnya sistem flight information region atau FIR masih dipegang oleh menara air traffic control Singapura. Sehingga pesawat Indonesia yang terbang di area tersebut harus izin kepada Singapura meski terbang di atas wilayah Indonesia. Ternyata pengaturan di sektor ABC tersebut telah dipegang oleh Singapura sejak tahun 1946 atau setahun setelah Indonesia merdeka. Pemerintah terus melakukan perundingan dengan ICAO dan Singapura. Terakhir pemerintah Singapura dan Indonesia melalui kementerian terkait telah menggelar pembahasan di Bali pada bulan Januari 2012 lalu. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa FIR wilayah Kepri yang saat ini dikuasai Singapura akan dikembalikan ke Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tersebut, pengembalian otoritas pengelolaan udara itu paling lambat 15 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diberlakukan. Artinya kita harus menunggu hingga tahun 2024. Tetapi Presiden Jokowi meminta percepatan pengambil alihan FIR dari Singapura. Pemerintah melalui Menko Kemaritiman telah membentuk tim yang terdiri dari tim teknis, mencakup lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengambil alihan ini. Sehingga target untuk mempercepat pengalihan FIR ke tangan Indonesia lebih cepat 5 tahun agar bisa rampung di tahun 2019. Setelah kita lihat Viti tadi, sebenarnya gimana sih kajian hukum internasional mengenai kedaulatan wilayah suatu negara? Kita bahas dengan pakar hukum internasional Universitas Putra Batang, Ibu Leni Husna SHMH yang telah hadir di studio bersama kita. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Sejauh ini mata kuliah apa saja yang diampu di Universitas Putra Batang? Di Putra Batang, Alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengampu di mata kuliah hukum internasional. Hukum internasional. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Iya, selain hukum internasional saya juga mengampu mata kuliah hukum perdata. Hukum perdata. Kalau boleh tahu nih, Bu, kenapa sih Ibu suka dengan hukum internasional? Hukum internasional itu kalau menurut saya kajiannya sangat luas ya. Dengan mempelajari hukum internasional, kita akan mengetahui isu-isu terbaru mengenai perkembangan masyarakat internasional. Kalau kita bicara tentang ruang lingkup, kalau ruang lingkup dari kajian hukum internasional itu sendiri apa, Bu? Hukum internasional itu kan hukum yang mengatur hubungan antar negara ya. Jadi dari hubungan antar negara itu kemudian lahir yang namanya perjanjian internasional. Jadi kajian ruang lingkupnya itu yang paling utama adalah perjanjian internasional. Dengan adanya perjanjian internasional, kemudian negara-negara membuat hubungan di bidang ekonomi, di bidang perjanjian perbatasan wilayah, di bidang kedaulatan, di bidang diplomatik konsuler. Jadi segala hal yang berhubungan dengan hubungan antar negara-negara itu dikaji dalam hukum internasional. Jadi ruang lingkupnya mengenai hubungan antar negara. Kalau kita bicara tentang sumber hukum, sumber hukumnya dari hukum internasional itu apa, Bu? Tadi kita sudah sepakat bahwa pengertian dari hukum internasional itu kan mengatur hubungan antar negara. Jadi yang menjadi subjeknya berarti negara. Kalau dalam hukum nasional yang menjadi subjek itu kan individu. Tapi kalau di hukum internasional yang menjadi subjek utamanya itu adalah negara. Jadi selain negara memang ada lagi sub-subjek yang lainnya seperti organisasi internasional, kemudian ada lagi organisasi non-government internasional, terus kemudian ada lagi individu juga. Kemudian ada kalanya akan menjadi subjek dari hukum internasional itu sendiri. Kalau individu sebagai subjek hukum internasional itu gimana contohnya? Ketika dia melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Contohnya misalnya seperti Sadam Hussein, dia kan menjadi subjek dalam hukum internasional yang harus bertanggung jawab sendiri terhadap perbuatan yang melanggar terhadap hukum internasional. Bukan negaranya, bukan iraknya, tapi Sadam Husseinnya. Jadi dia sebagai salah satu contoh bahwa subjek individu bisa menjadi subjek dalam hukum internasional. Kalau berkaitan dengan hal yang internasional? Iya, kalau dia melanggar hukum internasional. Maka dia kemudian menjadi subjek dalam hukum internasional. Kalau salah satu kajian hukum internasional tadi kan adalah batas wilayah kedaulatan. Berdasarkan hukum internasional, apa saja sih yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara? Iya. Wilayah kedaulatan suatu negara itu meliputi darat, kemudian laut. Kalau untuk negara yang berbatas dengan laut lepas, nanti juga akan diberikan hak eksklusif seperti zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan. Terus kemudian untuk ruang udara, teritorial suatu negara itu di atas wilayah daratnya dan kemudian juga wilayah laut teritorialnya saja. Zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan itu bukan merupakan wilayah kedaulatan suatu negara untuk ruang udaranya. Jadi ada darat, ada laut, ada udara. Udara di atas laut teritorial dan darat, itu saja. Kali ini kita akan membahas fokus ke udara. Ternyata, saya juga baru tahu nih, ternyata di udara pun ada aturannya. Itu dinamakan dengan aturan penerbangan. Konvensi mengenai lalu lintas penerbangan. Kita beralih pertanyaan yang lain. Negara yang merdeka itu kan negara yang berdaulat terhadap wilayahnya. Berdasarkan tema kita pada hari ini, yang menjadi pertanyaan, kenapa ada suatu wilayah udara kedaulatan suatu negara, tetapi kontrol terhadap informasi penerbangan di atas wilayah udaranya itu diatur oleh negara lain. Oh iya, benar sekali. Bahwa negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki kekuasaan penuh di atas ruang udaranya. Berdasarkan konvensi internasional, konvensi Paris 1919 itu juga sudah ditegaskan bahwa negara memang memiliki hak eksklusif untuk mengkontrol ruang udara yang dimilikinya di atas wilayah teritorialnya. Nah, namun menyadari bahwa tidak seluruh negara yang mampu untuk memfasilitas atau memiliki fasilitas secara teknologi maupun SDM untuk melakukan kontrol lalu lintas di udara. Sehingga negara-negara internasional, kemudian negara-negara di dunia kemudian membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Chicago. Chicago tahun 1945 untuk merumuskan mengenai lalu lintas penerbangan. Nah, dari perjanjian Chicago itulah kemudian lahir suatu organisasi internasional yang dikenal dengan ICAO, International Civil Association Organization. Nah, dari ICAO itu kemudian menerbitkan peraturan-peraturan mengenai standar terhadap bandara-bandara yang ada di negara-negara untuk mengkontrol wilayah ruang udaranya. Jadi, fear itu kemudian ditetapkan oleh ICAO. Kalau seandainya bandara-bandara nih, misalnya kita di Hang Nadiem nih, Hang Nadiem itu harus memenuhi standar yang sudah dibuat oleh ICAO sehingga dia baru bisa untuk memperoleh fear-nya yang sudah ditetapkan berdasarkan konvensi tadi. Indonesia ini kan luas. Sudah ada belum kesepakatan itu dilakukan oleh bagian-bagian bandara-bandara di Indonesia? Iya. Fear sebenarnya di Indonesia kita sudah memiliki beberapa fear. Nah, kesepakatan bandara-bandara yang ada di Indonesia itu kan dikontrol langsung oleh Menteri Perhubungan. Nah, standar-standarnya itu kita harus mengikuti yang ada di internasional. Sehingga kalau misalnya kayak Jakarta dianggap sudah memenuhi standar, maka dia diberikan kewenangan untuk mengkontrol fear-nya. Makassar sudah memiliki standar yang sudah sesuai dengan ICAO, maka dia diberikan kewenangan untuk mengkontrol fear-nya. Jadi untuk bandara yang kemudian belum memenuhi standar ICAO, dia akan ditumpangkan atau didelegasikan fear-nya kepada yang paling dekat dari sana. Nah, kebetulan kita yang di Kepulauan Riau ini, untuk diambil fear-nya ke Jakarta itu terlalu jauh, maka secara otomatis atau misalnya berdasarkan kebijakan dari ICAO itu kita didelegasikan kepada fear-nya Singapur. Karena mengingat juga penerbangan yang ada di Kepulauan Riau ini di atas ruang udara kita di Kepulauan Riau ini merupakan penerbangan yang sibuk karena kita letaknya di posisi silam. Jadi akhirnya kita dianggap tidak mampu, kemudian kita didelegasikan kepada Singapur. Alasannya tadi kenapa harus didelegasikan ke Singapur? Karena terlalu jauh dari Bandara di Jakarta. Kemudian juga karena, itu alasan berikutnya, tapi alasan utamanya karena kita memang belum, fasilitasnya belum mendukung. Kemampuan kita secara teknologi dan SDM juga belum mendukung. Sehingga berdasarkan standar ICAO, kita belum dianggap lulus lah gitu, belum dianggap lulus. Satu lagi, yang kedua, itu penerbangannya yang sibuk. Karena ini merupakan jalur rintas internasional, mengakibatkan kita memang dianggap belum bisa untuk mengolah fear sendiri. Berarti di Jakarta bisa dikatakan sudah mumpuni untuk mengolah sendiri ya Bu? Iya, karena memang mungkin tidak sesibuk yang ada di atas Kepulauan Riau. Berarti dibandingkan Jakarta, Batang, Bandara Hamladim lebih sibuk. Lebih sibuk untuk penerbangan internasionalnya. Tadi kita udah bahas nih, fear lahir karena adanya konvensi Cicago 1994. Iya, iya. Negara-negara mana aja Bu yang ikut dalam perjanjian tersebut? Iya, fear itu lahirnya, ketentuan fear ya. Fear itu kan merupakan suatu ketentuan, yang diatur dalam ICAO, yang kemudian dibentuk pada konvensi Cicago 1944. Nah, setelah ada konvensi Cicago 1944, kemudian baru dibentuk ICAO itu tahun 1947. Nah, setelah itu baru dia bergabung menjadi organisasi di bawah PBB. Sehingga negara-negara yang ada di bawah PBB merupakan anggota dari ICAO. Tapi nanti di dalam fear itu ada dewan, ada strukturalnya lah, yang kemudian menentukan kebijakan-kebijakan. Nah, kebetulan Indonesia belum masuk dalam dewan yang menentukan kebijakan-kebijakan tersebut. Kenapa Bu belum masuk? Iya, karena memang belum, apa ya, lobby-lobby politik internasionalnya lah, yang kemudian buat Indonesia belum tergabung. Sebenarnya syarat-syarat agar bisa dikatakan mumpuni untuk mengelola fear itu sendiri itu apa aja Bu? Iya, ada ketetapan yang ditentukan oleh ICAO atau standar-standar ICAO diantaranya harus memiliki fasilitas yang mendukung untuk kita bisa mengelola fear itu sendiri. Misalnya, fasilitas untuk penerbangan, informasi penerbangan itu kita sudah punya teknologinya lah, teknologi yang mumpuni untuk kita bisa mengambil fear tersebut. Yang kedua, SDM-nya. SDM-nya yang juga mumpuni sehingga kita bisa untuk mengelola fear itu sendiri. Berikutnya ada lagi, terhadap, yang jadi penilaian internasional juga termasuk delay, delay-delay penerbangan. Kalau misalnya, iya, masih banget. Kalau seandainya delay yang masih banyak seperti itu, tentunya itu juga jadi penilaian sebagai standar dari ICAO untuk menilai kita sebagai bandara internasional. Baik. Sangat menarik pembahasan kita kali ini ya, Bu. Tapi sebelum kita akan melanjutkan perbincangan kita kali ini, kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih telah menonton!